Indonesia juga bisa dikenal dengan muslim yang terbanyak ya Tapi disini ya gesek malah Malaysia menduduki puncak teratas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Marah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Alhamdulillah kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan pada hari ini Pakcik-makcik, tuan-tuan, puan-puan, datuk, datin, raja Semua yang dah hadir kat sini Dah nak tengok video saya ni Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan Pada kesempatan kali ini Saya nak membahas tentang hal yang membuat bangga sebenarnya Ni bab, ya kan Malaysia ni berada dalam kedudukan pertama Dalam ekonomi Islam global Kok bisa gitu kan Negara Malaysia berada di posisi pertama Tapi, ya kan Kalau kita tahu semua ni kan Indonesia ni Islam terbesar kan Di Asia ni kan Kenapa tak dapat posisi yang pertama Haa Jom kita dengar alasan Jom kita dengar pembahasan Daripada Amas Ganteng ni guys Jom kita simak videonya Let's go Wow Oke bro Liat nih statistik soal ekonomi Islam global ya Jadi menurut gambar di atas Yang namanya Global Islamic Economy Index GEE Indonesia ternyata cuma dapat skor 68,5 Kalah jauh sama Malaysia yang udah dipuncak dengan skor 207,2 Gila Sebentar, Arab Saudi aja guys Yang kita kenal ya kan Yang kita banyak tahu bahwasannya Arab Saudi itu Kental dengan guys selamanya Uni Emirat Arab Oke lah Uni Emirat Arab kita bisa tahu lah kan Indonesia juga bisa dikenal dengan Muslim yang terbanyak ya Tapi disini ya gesek Malah Malaysia yang menduduki puncak teratas Yaitu 207 poinnya Gila Padahal kan kita tahu Indonesia ini negara dengan populasi Muslim besar di dunia Betul Tapi kok ya produktivitas ekonominya di sekitar Islam gak begitu ngegas Bisa gitu Jadi gini Dalam penilaian GEE ini ada 6 indikator utama yang dinilai Ada Islamic Finance Makanan halal Muslim friendly travel Modest fashion Farmasian kosmetik Sampai media dan hiburan yang ramah muslim Nah Indonesia Oh media dan hiburan ramah muslim Berarti di Malaysia masuk guys Kenapa ringgengnya tinggi Karena hiburan ya kan Dan tayangan-tayangan TV nya itu mendidik gitu Mendidik ya Bukan yang tidak mendidik gitu Lebih banyak yang mendidiknya daripada tidak mendidiknya Haa berbeda dengan kita Senetron, senetron, senetron gitu guys ya Sehingga anak-anak itu kecanduan dengan senetron Tau kehidupan bagaimana Aduh bagaimana ini ya Indonesia harusnya punya peluang besar nih di sektor-sektor itu Karena pasar dan kebutuhannya jelas ada Betul Tapi mungkin kendalanya tuh di arah kebijakan Dan eksekusinya yang masih belum efektif Betul banget Beda sama Malaysia yang emang serius banget ngembangin sektor ekonomi Islam Terus nih Arab Saudi sama Uni Emirat Arab juga posisinya masih di atas Indonesia Iya lah Mereka fokus di sektor yang sama Dan kuat banget di bagian Islamic finance Karena mereka punya dana minyak yang D bro Jadi mungkin Kita tau ya guys ya Bank-bank yang ada di Arab Saudi itu kebanyakan emang syariah Seperti itu ya guys ya Ya memang orang-orang ya kental Islamnya gitu ya guys ya Memang seperti itu Dan memang bank di Indonesia Tidak seluruhnya itu bank muslim seperti itu Ataupun bank syariah seperti itu ya guys ya Dan saya yakin Indonesia kalau menerapkan apa yang dikatakan oleh banyak juga ustad-ustad yang mengatakan bahwasannya Indonesia harus meniru Ustadz Adi Dayat kemarin ya kan Ustadz Adi Dayat mengatakan bahwasannya kalau Indonesia bisa meniru Malaysia dengan adanya bank Islam Maka insya Allah ekonomi Islam di Indonesia akan semakin baik Dan juga ya masyarakatnya juga yakin Masyarakatnya juga bisa Menyokong ya men-support pedagang-pedagang muslim lainnya Ya kan Nah di Malaysia itu diterapkan seperti itu guys yang saya tahu Jadi lebih memilih kepada pedagang-pedagang muslim Produk-produk tempatan dan lain sebagainya Itu mungkin yang juga merupakan Apa namanya Faktor di mana dia itu bisa melonjak naik gitu kan Sedangkan kita ini masih terlalu Apa namanya ya guys ya Mencinta Bukan mencintai sih Terlalu banyak keinginan Untuk menjadikan barang luar negeri sebagai milik kita Bukan daripada orang tempatan Seperti itu ya guys ya Dan sekarang sudah mulai ya Kalau sekarang sudah mulai ya Jadi dengan adanya UMKM dan lain sebagainya Itu sudah Menaikkan istilahnya Daripada profit-profit ekonomi yang ada di Indonesia itu sendiri Maksudnya adalah produk-produk lokal Seperti itu guys ya Terbaiklah sekarang itu Kan Berbeda halnya kalau dulu-dulu Kalau sekarang saya mengamati memang betul-betul Melihat juga bagaimana perkembangan UMKM Ataupun produk lokal yang ada di Indonesia Karena disini yang dibahas adalah ekonomi Islam Yang lumayan tertinggal kita ini Tapi saya yakin dengan sekarang sudah merintis Seperti sekarang ini Saya yakin kedepannya akan semakin baik lagi Ya insya Allah ya guys ya Ini yang bikin mereka lebih maju walaupun populasinya gak sebanyak Indonesia Kalau menurut gue ini bisa jadi refleksi buat kita Potensinya udah ada Betul ya Tapi gimana cara kita ngebangun ekosistem yang bisa ningkatin skor dan produktivitas sektor ekonomi Islam di Indo ini Soalnya kalau lihat negara-negara kayak Singapura aja bisa masuk Padahal bukan negara Muslim mayoritas Seharusnya Indonesia juga bisa lebih kuat Jadi mungkin kedepannya perlu Lebih banyak inovasi kolaborasi Yang menegara-negara tetangga dan regulasi yang mendukung Nah jadi kalau dipikir-pikir seharusnya kita bisa belajar banyak nih Dari negara-negara yang udah ada di posisi top Kayak Malaysia atau Arab Saudi Malaysia misalnya mereka itu ngegas banget di halal industri Mulai dari makanan halal, pariwisata yang ramah Muslim Sampai fashion dan kosmetik yang islami Bener sih guys Hal sepele yang di apa namanya ya Yang ditekankan dari wisatawan Malaysia Kalau kita lihat ya kan Masuk masjid aja orang non-muslim itu Wah berbondong-bondong disana guys Memang ramah banget disitu Itu yang membuat orang-orang itu pada memilih untuk kesana gitu kan Nah itu juga salah satu faktor poinnya disitu Mereka tuh bener-bener nge-branding diri mereka sebagai pusat halal dunia Setiap tahun mereka ngadain acara-acara internasional yang fokus ke industri halal Jadi otomatis mereka dapet perhatian global Dan bisnis-bisnis halal internasional pada ngelirik kesana Indonesia tuh sebenernya punya potensi besar buat jadi raksasa tidur di bidang ini Tinggal bangunin aja Jumlah penduduk Muslim gede budaya juga kaya Tapi yang jadi PR adalah gimana nge-manage ini semua biar bisa jadi peluang ekonomi Misalnya di sektor halal tourism Bayangin aja Kita punya banyak destinasi keren Dari Aceh yang islami banget Sampai Lombok yang udah dikenal sebagai destinasi wisata halal Tapi promosi dan infrastruktur pendukungnya masih kurang kuat Nah itu Kadang turis Muslim asing masih ngerasa kurang nyaman Karena belum banyak fasilitas yang sesuai standar halal Kayak hotel yang punya sertifikasi halal atau tempat ibadah yang memadai Bener Kalau masalah hotel bener Saya akui sendiri Itu saya gak bisa ngepastiin gitu disitu halal ataupun tidak gitu ya guys Karena pernah saya ngidap itu Ya kan Ngidap di salah satu hotel di Surabaya gitu kan Pagi-pagi sarapan siripin kita Pagi-pagi Alah ada baconnya guys Gimana kita mau sarapan kalau ada baconnya ya kan Otomatis yang lainnya gimana dong Ya kan Gak tau juga lagi sih Ada minuman itu Alkoholnya juga dan lain sebagainya Kita gak bisa mestiin sih Memang bener kata abangnya Tadi bahwasannya Fasilitasnya kurang memadai untuk sertifikat halalnya Makanya Malaysia bisa di atas Karena memang disana itu yaudah Sertifikat halal yuk halal Memang halal seperti itu ya Terus di sektor modest fashion Kita tau dong Indonesia udah banyak designer fashion yang keren-keren Betul Sayangnya kita masih suka kalah branding Sama negara tetangga Padahal Indonesia tuh bisa banget Jadi pusat mode-modes dunia Kalau serius dibangun Sekarang Kayak istilahnya tekstil-tekstil semua produksi di Indonesia Tapi yang modern-modern Kalau yang muslim enggak gitu Banyak sebenarnya Tapi gak segede Apa namanya ya Branding-branding lain gitu Yang memang terkenal Daripada segi muslimnya gitu Tuh Kita udah punya event besar Kayak Jakarta Fashion Week Tinggal promosinya aja Yang diperkuat Biar bisa nge-grab market internasional Di sisi lain ada juga Sektor Islamic Finance yang gak kalah penting Jujur aja dibanding Malaysia kita masih jauh ketinggalan disini Malaysia tuh udah jadi salah satu pemain utama di keuangan syariah global Sedangkan di Indonesia masyarakat masih belum sepenuhnya paham soal produk keuangan syariah Dan masih dominan pake sistem konvensional Padahal kalau sektor keuangan syariah ini bisa dioptimalkan Bukan cuma masyarakat aja yang diuntungkan Tapi juga ekonomi negara secara keseluruhan Bayangin kalau Kalau menurut saya sih gini Kalau kita buat satu brand Sepertinya BNI Mungkin kita ubah menjadi Bank Islam Indonesia Saya yakin itu bakalan orang kesitu semua Dan yang muslim akan kesitu semua Dengan apa namanya Sistem yang sama seperti mungkin di negara jiran atau Malaysia Seperti itu Mungkin ya Itu prediksi Prediksi gimana ya guys ya Menurut saya pasti orang-orang akan masuk kesitu semua ya guys ya Karena kita gini Bank BSI sekarang Bank syariah Islam gitu kan Bank syariah Indonesia gitu kan Nah disini agak kurang gitu Kurang kayak kurang meraksasa seperti itu Kurang mendominasi daripada bank-bank yang lain Coba deh istilahnya Bank syariah Indonesia itu kan Nah jadi dikati Bank Islam Indonesia Dan itu yang ambilnya adalah kayak BNI Seperti itu istilahnya Bank Negara Indonesia itu Dijadikan Bank Islam seperti itu Kayaknya lebih Lebih greget gitu Lebih raksasa lagi ke depannya Mungkin seperti itu Dan saya yakin kalau ada ajakan Anjuran daripada pemerintah juga Kepada orang-orang muslim Karena populasi terbesar itu di Indonesia adalah muslim Bisa juga mereka meminta Ataupun merekomendasikan kepada masyarakat Untuk menggunakan Bank Islam Indonesia Seperti itu Ataupun BII gitu Mungkin lah seperti itu ya kan Kalau pemikiran saya seperti itu ya guys ya Untuk memajukan daripada finance-nya sendiri itu Kalau makin banyak orang invest di Bank syariah Atau produk keuangan syariah lain Ini pasti bakal nge-boost ekonomi kita juga Betul Jadi intinya nih Indonesia punya potensi yang gede banget Buat ngembangin ekonomi Islam Cuma tinggal benerin strategi Tambah inovasi Dan pastinya butuh dukungan penuh Dari pemerintah sama swasta juga Ini bukan cuma soal skor atau ranking aja bro Tapi gimana kita bisa jadi pelopor di industri ini Dan bikin ekonomi kita lebih berdaya saing Yang di kancah global Di kancah internasional lah Setuju banget bro Kalau kita ngomongin soal ekonomi Islam ini Ya sebenernya bukan cuma sekadar angka Di ranking atau skor Tapi ini juga soal identitas Dan daya saing kita sebagai negara Dengan populasi muslim terbesar Kebayang gak sih Kalau kita bener-bener serius Ini bisa jadi cara buat ngenalin Indonesia ke dunia Bukan cuma sebagai negara Dengan pemandangan alam indah aja Tapi juga sebagai kekuatan ekonomi Yang solid di industri halal dan syariah Yakin bisa Coba deh liat beberapa peluang Yang masih bisa banget kita maksimalkan Misalnya nih Di sektor halal food Indonesia tuh sebenernya punya produk-produk khas Yang gak kalah dari negara lain Contohnya Rendang yang udah diakui Sebagai makanan terenak di dunia Atau produk-produk kuliner lain Yang bisa diolah dan dipasarkan Dengan standar halal internasional Gimana kalau misalnya kita punya produk-produk Makanan halal yang bisa dijual ke seluruh dunia Dengan label Made Indonesia Ini bukan cuma soal ekonomi Tapi juga promosi budaya kita ke dunia Ya betul banget Lalu di sektor farmasi dan kosmetik halal Ini juga gede banget potensinya Sekarang makin banyak orang yang aware Sama produk-produk yang ramah muslim Dan aman dikonsumsi Apalagi kosmetik yang halal Masyarakat sekarang tuh makin peduli Sama bahan-bahan yang digunakan Dalam produk yang mereka pakai sehari-hari Ya betul betul Kita udah punya beberapa Brand kosmetik halal yang mulai dikenal Tapi masih perlu lebih banyak dukungan Dan promosi biar bisa bersaing Di pasar internasional Coba bayangin kalau kosmetik halal Dari Indonesia bisa dikenal Di seluruh Asia Tenggara Bahkan sampai ke Timur Tengah Ini kan peluang besar Buat industri kita Terakhir nih Sektor media dan rekreasi Yang ramah muslim juga bisa banget kita kembangin Di era digital sekarang Media dan hiburan itu Jadi salah satu alat terkuat Buat branding negara Kita bisa bikin konten-konten edukatif Film atau series Yang mengangkat budaya Nilai-nilai Dan cerita inspiratif Dari perspektif Islam Yang Indonesia banget Dengan konten yang berkualitas Indonesia bisa punya posisi Sebagai pusat produksi konten islami Yang modern dan relatable Ini bisa jadi cara efektif Buat ngenalin sisi lain Dari Indonesia ke dunia Jadi bro Kalau semua sektor ini Bisa digarap serius dan konsisten Indonesia bukan cuma bisa naik ranking di IE Tapi juga bisa jadi pusat ekonomi islam global Yang berpengaruh Ini bakal jadi langkah besar Buat ngebangun citra kita di dunia Bukan cuma sebagai negara konsumen Tapi juga sebagai negara yang produktif Dan inovatif di sektor ekonomi islam Bener banget sih guys Gila sih Nah Kalau dipikir-pikir lagi Ini juga bisa jadi kesempatan buat Indonesia Ngubah mindset dari Yang awalnya cuma sebagai pasar Menjadi pemain aktif di ekonomi islam Selama ini kita emang dikenal sebagai pasar besar Buat produk-produk halal Tapi belum kuat dalam hal inovasi dan produksi Bayangin Kalau kita Berhasil nge-develop Sektor-sektor strategis ini Kita bukan cuma nyediain produk Buat masyarakat lokal Tapi juga bisa di eksportir utama Yang disegani di pasar global Contohnya di halal turism Kalau kita bener-bener invest di infrastruktur Dan standar layanan yang sesuai dengan kebutuhan turis muslim Indonesia bisa jadi destinasi wisata halal nomor satu Bayangin kalau misalnya Bali Lombok Atau Aceh Punya standar layanan yang gak Gak cuma indah secara alam Tapi gue nyaman secara spiritual Buat turis muslim dari seluruh dunia Harusnya sudah pemerintah sudah tahu gitu kan Potensinya sangat besar gitu kan Di antara tempat-tempat tadi Bali, Aceh, Lombok Itu menjadi daya tarik tersendiri Bahkan untuk menarik semua wisatawan yang ada di Indonesia Itu pun sudah sangat-sangat cukup sekali Apalagi dibantu dengan wisatawan-wisatawan yang ada di luar negeri gitu Mungkin dengan wisata-wisata seperti ini Kayak tiket lebih murah dan lain sebagainya Pasti ya kan Untuk penduduk lokal itu bakalan Apa namanya ya Berbondong-bondong ke situ Seperti itu Dan juga dengan infrastruktur yang memang Pemerintahan yang di sana itu sudah Oh ini nih potensinya sangat besar Jadi memang harus Ya memang didahulukan seperti itu Untuk menjadikan istilahnya Wisata tempat yang memang Diminati oleh banyak orang Seperti itu ya guys ya Ada fasilitas musola Restoran bersertifikat halal Sampai tempat ibadah yang mudah Kalau menurut saya Kalau masjid-masjid terutama di Lombok Aceh Itu memang bagus-bagus semua di sana ya guys Ya mungkin infrastruktur yang lain Yang lebih istilahnya lebih safety Lebih ramah muslim dan lain sebagainya Mungkin lebih diutamakan seperti itunya Diakses Ini bisa menarik wisatawan Dari negara-negara kaya di Timur Tengah Atau bahkan Eropa Yang pengen liburan Tapi juga tetap nyaman Dalam menjalankan kewajiban ibadah Selain itu Sektor keuangan syariah itu Penting banget buat digenjot Gini deh Financial literacy kita masih rendah banget Jadi produk-produk keuangan syariah pun Belum banyak dikenal Padahal Keuangan syariah ini punya nilai-nilai Yang cocok sama prinsip masyarakat kita Yaitu Adil, transparan Dan menghindari riba Kalau kita bisa nge-boost Selain edukasi soal keuangan syariah Gak cuma masyarakat yang bakal untung Tapi juga pre-prekonomian kita Yang bakal lebih stabil Bayangin aja Semakin banyak orang yang terlibat di sektor ini Semakin besar pula Potensi kita buat Ngebangun ekonomi berbasis syariah Yang mandiri dan kuat Nah, balik lagi ke soal Modest fashion Ini juga bisa Jajadi identitas kita Di dunia internasional Kita tuh udah punya banyak Desainer lokal Yang karyanya luar biasa Dan banyak digemari Sampai ke dunia Tapi sayangnya brand kita Masih kalah pamor Dibanding negara-negara lain Harusnya pemerintah bisa bantu Promosiin karyanak bangsa ini Ke pasar internasional Kayak lewat pameran fashion Internasional Atau event global lainnya Kalau modest fashion Kita bisa go internasional Gak cuma nambah devisa Tapi juga ngenalin budaya Dan nilai-nilai lokal kita Ke dunia Dan terakhir Gua rasa penting banget Buat semua pihak Buat ngeh bahwa Ekonomi Islam ini Bukan cuma soal agama Tapi soal inovasi Teknologi Dan kolaborasi global Kita perlu lebih banyak Kolaborasi antara pemerintah Pelaku industri Dan juga akademisi Buat riset dan inovasi Di bidang ini Bayangin kalau kita punya Platform khusus Buat inkubator bisnis halal Atau teknologi yang mendukung Ekonomi Islam Pasti industri kita Bakal jauh lebih maju Kolaborasi dengan negara-negara Yang udah maju Di bidang ini Kayak Malaysia Atau Turki juga Bakal membantu kita Buat belajar Dan memperkuat Pondasi ekonomi Islam kita Jadi kesimpulannya Ini bukan cuma soal Indonesia Sebagai negara Dengan penduduk muslim terbesar Tapi soal gimana Kita bisa memanfaatkan Potensi ini Jadi kekuatan ekonomi Yang konkret Dan berkelanjutan Kalau kita bisa Ngegabungin inovasi Branding Dan kolaborasi Gue yakin Ekonomi Islam di Indonesia Bakal jadi sektor yang kuat Dan berpengaruh di dunia Alright guys Dan itu tadi ya guys Penjelasan daripada Abang Amas Ganteng Tentang pembahasan Populasi muslim terbesar Ekonomi Islam tertinggal Kapan Indonesia bangun ya Sebenarnya ya Tinggal dibangunin aja Sebenarnya tinggal dibangunin aja Karena kita tuh udah Semuanya udah ready Ya kan Konsumennya ya ada Gitu kan Cuman kita kurang produktif Aja sekarang Nah kalau istilahnya Sekarang kita udah produktif Kita sudah Tau bagaimana apa ya kan Kita harus belajar kemana Harus mengambil langkah apa Kita sudah tahu semua Yaudah tinggal kita lakuin Nah ini intinya Daripada pemerintah Kalau pemerintah sudah Aware dengan ini ya kan Sudah ambil peduli Dengan ini Maka insya Allah Ya kan Lambat laun Kita akan berada Di posisi pertama Juga seperti Malaysia Seperti itu ya guys ya Ya terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Tahniah kepada Malaysia Karena menduduki Posisi pertama ya guys ya Arab Saudi kedua Uni Emirat yang ketiga Indonesia yang keempat Wow lumayan sih Masih masuk lima besar ya Terbaik Tapi harus lah Karena memang kita itu Muslimnya terbanyak gitu ya Gitu ya terbesar gitu kan Setidaknya kita harus Menduduki di angka kedua lah Ataupun Angka pertama Oke lah Bisa lah ya kan Itu dulu videonya guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Gimana pendapat teman-teman sekalian Silahkan komen di bawah Gimana ya kan Pendapat teman-teman Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Supaya bisa Menduduki setelahnya Top 1 Ya guys Daripada Ekonomi Islam global ini ya guys ya Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila silahkan Tama-tama dimaafkan Saya Pak Ben Ududri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax